PORTIMAO TES Yamaha ngetes buntut aneh di Portimao tes, Alex Rins pamer gelas bergambar becah Indonesia. Oficial tes MotoGP Portimao Portugal hari kedua berakhir, Francesco Bagna ya Ducati Lenovo team kembali menjadi yang tercepat. Di susul Zohan Sarko Prima Pramax Racing dan Fabio Quartararo Monster Energi Yamaha MotoGP. Setelah istirahat makan siang, catatan waktu Francesco Bagna ya belum ada yang menandingi, 1 menit 38,154 detik. Bahkan catatan waktu tersebut bertahan hingga dua terakhir tes. Fabio Quartararo berada di posisi kedua saat ini, di susul Zohan Sarko Alex Marquez dan Jorge Martin. Di selesai istirahat, pembalap dari LCR Honda Team MotoGP, yaitu Alex Rins mencuri perhatian netizen Indo. Pasalnya, dia pamer di Insta story-nya, sedang ngopi menggunakan gelas besar bergambarkan becah dengan tulisan Indonesia. Persoalan grip ban soft dan ban baru menjadi permasalahan paling didengungkan oleh Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Semenjak awal tes pramusim MotoGP 2023 sampai hari pertama tes, Portimao tidak membuat Yamaha juga mencoba mencari solusi-solusi lain, seperti misalnya downfront yang lebih banyak. Di hari pertama, Franco Morbidelli memperoleh kesempatan pertama, menguji winglet bertingkat-tingkat di Yamaha M1 2023. Yamaha tidak membuat masing-masing bilang wing melekuk menjadi dua, seperti yang selama ini dilakukan oleh mayoritas pabrikan. Jadi, bilah winglet-nya tetap satu bilah. Namun, agar sesuai dengan regulasi, ujung bilah dibuat menekuk macam wingtip agar permukaannya juga tidak tajam dan membahayakan. Patut juga dicatat bahwa penggunaan winglet tiga tingkat ini, TM1 Morbidelli, dikombinasikan dengan diffuser downwash kecil, di bagian bawah fairing kandan dan kiri, untuk menghadirkan solusi ground effect. Nah, menariknya, Yamaha kini jadi sorotan. Setelah di hari pertama, Aprilia menyita banyak perhatian dengan pat-pat anehnya. Yamaha juga tak mau kalah. Pasca mencoba aero fairing tiga tingkat, Yamaha menghadirkan lagi pat baru. Sebelumnya, pihak Iwata sudah menginformasikan bahwa mereka akan menguji winglets ala-ala formulawan. Nemo tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuknya. Part tersebut mulai muncul di hari ke-21 jam setengah jelang tes berakhir. Terpantau YZRM1 versi 2023, terdapat winglet di bagian buntut belakang yang mirip dengan Aprilia. Tetapi bentuknya diluar ekspektasi semua orang. Jika Aprilia memasang sayap tipis, Yamaha menciptakan winglet di belakang yang lebar. Sementara itu, pukul 16.20 waktu setempat, Francesco Bagnaia masih menjadi pemimpin tes dan belum improv dari catatan waktunya. Suhan Sarko saat ini naik ke posisi dua. Fabio Cortaro turun ke posisi tiga, sedangkan Alex Marquez dan Jorge Martin bertahan di lima besar. Catatan waktu semua pembalap mayoritas lebih cepat dari hari pertama. Sejauh ini sudah ada 14 pembalap yang menembus waktu di bawah 1 menit 39 detik. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.